Intro Kehidupan Fab Feblen lahir pada 30 Juni 1857 di Noria. Feblen anak keempat dari 12 anak dalam keluarga Feblen. Feblen merupakan anak seorang petani dengan penghasilan pas-pasan. Tidak lama setelah ia lahir, mereka pindah ke Minnesota, meskipun mereka memiliki sedikit dana dan bahasa Inggris yang kurang. Di sana, mereka membangun pertanian keluarga, sekarang menjadi landmark di Minis itu. Feblen bersekolah pada usia 5 tahun, karena bahasa pertamanya Norwegia, maka ia belajar bahasa Inggris dari tetangganya. Pada usia 20 tahun, ia menekuni filsafat di Universitas George Hopkins and Yale. Walaupun memiliki kemampuan luar biasa, dia tidak berhasil mendapat pekerjaan sebagai dosen. Selama 7 tahun, ia kembali ke desa dan terus belajar hingga diterima di Universitas Cornell. Selama di Chicago, Feblen menghasilkan banyak karya tulis dan terkenal karenanya. Tetapi, karena Universitas selalu mengalami kesulitan dengan pandangan dan tingkahnya, ia dianjurkan untuk pindah. Kemudian, ia diterima di Universitas Missouri. Tetapi, ia lebih tidak betah di sana dan berakhirlah karirnya sebagai dosen. Karya-karya Feblen Tema utama dalam bukunya yang berjudul The Theory of the Leisure Class tahun 1899 adalah bahwa nilai-nilai sosial yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam sistem kapitalisme barat dengan segala perwujudan, kemodernannya, banyak kemiripannya dengan ciri-ciri masyarakat yang biadab. Ciri yang menonjol di kalangan atas yalah bahwa kegiatan-kegiatan mereka itu sama sekali tidak berguna dipandang dari segi warga negara biasa. Lambang kesuksesan mereka adalah Pemborosan uang secara besar-besaran Dalam bukunya The Theory of Business Enterprise ia menyindir para jurakan industri Pabrik yang menggunakan teknologi canggih merupakan cara yang efisien dalam memproduksi barang yang dibutuhkan masyarakat Tetapi, dunia bisnis tidak sama dengan dunia industri Sebaliknya, dunia bisnis merupakan suatu cara merebut kekuasaan atas suatu proses produksi industri sehingga dapat menguras uang banyak dari usaha tersebut Ia membatasi produksi demi mencari untung sebanyak-banyaknya yang berujung pada depresi industri dan pengangguran Dalam karyanya yang berjudul Abstenti Ownership and Business Enterprise in Recent Times Jaringan pengendalian ketat terhadap perusahaan-perusahaan raksasa yang dimungkinkan oleh bentuk badan usaha korporasi diberinya gelar One Peak Union Sebuah istilah yang semula dilancarkan oleh organisasi Serikat Buru Internasional untuk merumuskan tujuan mereka sendiri Dalam karyanya The Engineering and the Price System Pada tahun 1921 Ia menegaskan hal itu dengan membedakan antara fungsi para insinyur dan ahli teknik yaitu untuk meningkatkan produksi dengan fungsi para pencari keuntungan yang memperkerjakan para insinyur dan para ahli teknik yaitu mempermainkan harga dengan membatasi produksi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!